Oke guys, di video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara daftar atau membuka rekening di Bank BSI Bank BSI sendiri adalah sebuah bank gabungan antara Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BRI Syariah Oke, langsung aja Pertama-tama kalian harus pergi ke kantor cabang Bank BSI Terdekat, lalu akan disebutkan atau dilayani oleh Satpam untuk diarahkan ke pendaftaran online di komputer ini Ini adalah komputer onlinenya, saya akan mendaftarnya disini untuk mengambil nomor antrian juga disini Jika kalian sudah mendaftar, kalian bisa menunggunya di tempat ruang atau di tempat kursi tunggu Sambil menunggu panggilan antrian nomor yang sudah diberikan oleh Satpam Dan persyaratan untuk menabung di Bank BSI cuma membawa KTP asli Dan juga minimal menabung di Banknya nanti Rp100.000 Lalu saldo mengendapnya nanti Rp50.000 Dan yang sangat menarik di Bank BSI adalah tidak ada biaya adminnya alias gratis Tidak ada biaya potongan bulanannya Dan ini ada sebuah suku bunga dari Bank BSI Tapi bukan bunga, ini namanya bagi hasilnya, persenannya Lumayan seperti bank konvensional ya guys Oke saya masih menunggu hingga antriannya selesai Nanti jika sudah dipanggil sama CS-nya, kalian cuma mengisi formulir-formulir dan tatangan saja Cukup simpel sekali untuk membuka rekening di Bank BSI Tanpa ada persyaratan seperti NPWP atau persyaratan lainnya Cuma modal KTP saja, kalian sudah bisa memiliki rekening di Bank BSI Tanpa ada potongan bulanan seperti potongan kartu ATM atau admin Itu sama sekali gratis guys Jika kalian sudah mengisi formulir-formulirnya Kalian harus menyetorkan uang pertama kalinya di Teller nanti Oke ini saya sedang menunggu antrian di Teller untuk menyetorkan saldo pertama Untuk membuka rekeningnya Tinggal menunggu panggilan Lalu menyetorkan uang setelah itu rekening bisa digunakan dan aktif Oke apabila kalian sudah daftar di Bank Nanti akan mendapatkan sebuah buku seperti ini Ini saya memilih dua produk yaitu isi wadiat dan isi mudoroba Berhubung ini masih baru Ini buku tabungnya masih mandiri Ini cuma stikernya aja karena belum migrasi secara penuh Bihak PSI-nya Lihat ini stikernya Jadi Bank BSI belum memiliki buku tabungan sendiri Ini masih proses migrasinya Lihat ini buku Bank Mandiri Dan ini kartunya Kartu ATM-nya juga masih mandiri sehariah Belum kartu PSI Ini akan berganti secara bertahap Ini saya memiliki dua kartu ATM yaitu wadiat dan mudoroba Walaupun buku dan ATM-nya belum PSI Masih pakai bank yang lama Tetapi internet banking-nya sudah mulai PSI Atau sudah menggunakan PSI Lihat ini akan saya tunjukkan bahwa internet banking saya Ataupun banking-nya sudah aktif dari PSI Bukan Bank Mandiri sehariah lagi Ini cuma bertahap Proses penggantiannya Jadi rekening PSI-nya Internet banking-nya sudah aktif Saltonya sudah bisa ditarik Ini Rp5.950.000 Produknya PSI Cuma kartunya saja dan ATM Kartu ATM dan bukunya saja yang belum migrasi Masih tahap proses Oke mungkin cukup scan dulu Cara muka rekening di Bank BSI Jangan lupa kalian subscribe Agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya